Rapat Kerja Nasional Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, digelar selama dua hari. Rakernas diikuti 142 peserta perwakilan DPD dan DPC seluruh Indonesia. Rakernas mengusung tema meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota FSPTI, KSPSI, serta menjadi mitra pemerintah dan pengusaha. Dengan subtema mendukung hubungan industrial Pancasila di seluruh wilayah kerja FSPTI-KSPSI. Rakernas FSPTI-KSPSI tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Direktur Kementerian Tenaga Kerja Heru Widianto. Ketua Umum FSPTI-KSPSI mengatakan dengan digelarnya Rakernas ini, kedepannya akan mampu meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para anggota FSPTI-KSPSI. Mau sesuai dengan tema meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota FSPTI. Bagaimana cara meningkatkan? Ada tiga poin. Satu, bahwa anggota FSPTI dan pengusaha FSPTI wajib hukumnya mempunyai militansi, loyalitas, dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Kedua, dalam usil 50 tahun wajib mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam situasi globalisasi saat ini. Yang ketiga, sesuai dengan mengatakan Pak Heru tadi bahwa kita harus mempunyai dasar pendidikan untuk mengubah SDM daripada anggota FSPTI supaya ke depan mampu dan wajib menghadapi tantangan itu. Selain dihadiri ratusan peserta, pembukaan Rakernas juga dihadiri oleh Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker, Heru Widianto, Menteri Kooperasi dan UKM, Perwakilan Dinas Perhubungan, hingga Institusi Polri. Tentunya kalau kita melihat dari beberapa survei yang ada, baik di internasional pun nasional tentunya, teman-teman para pekerja transport Indonesia nantinya harus mendapatkan sertifikasi kompetensi. Dengan sertifikasi kompetensi saya yakin ini akan menjembatani dalam memudahkan mereka dalam memperoleh pekerjaan. Tentunya sertifikasi kompetensi ini digunakan di seluruh negara dan ini menjadi salah satu tools untuk menjadi hal-hal yang sangat diminati oleh para investor yang akan datang ke Indonesia. Pembukaan Rakernas FSPTI KSPSI ini juga dirangkai dengan peringatan ulang tahun emas ke-50 SPTI KSPSI yang ditandai dengan pemotongan tumpang. Bulantari, Kadek Santosa, Kompas TV, dan Pasar Bali.